Oke guys, balik lagi di channel gue Oke, di video kali ini gue mau berbagi lagi nih guys Sebuah script modul lagi ya guys ya Untuk aplikasi Qt Nah, jadi untuk kegunaan dari script modul ini guys Untuk menghemat baterai HP kita pada saat kita itu lagi bermain game ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba script modulnya Langsung aja guys, kalian download link downloadnya ada di deskripsi video ini Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke tutorial cara pemasangan script modulnya ya guys ya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorial cara pemasangan script modulnya Jadi disini kalau udah kalian download ya guys ya File zipnya kalian ekstrak aja guys Nah, nanti di dalamnya itu ada 4 buah bahan ya guys ya Nah, yang 3 ini adalah modulnya Yang satu ini adalah komennya atau perintahnya untuk kalian flash di aplikasi Qt nya nanti ya guys ya Untuk aplikasi Qt nya buat kalian yang belum install di HP kalian Kalian download aja aplikasi Qt nya di Playstore kalian masing-masing guys Kalau semua bahannya udah kalian siapkan langsung aja ya guys ya Disini kita ke tutorial cara pemasangannya Dan disini langsung aja kalian masuk aja ke Z-Archival kalian ya guys ya Nah, disini ya guys ya Disini gue jelasin dulu Disini itu ada 3 buah modul guys Nah, disini gue tandai dulu ya guys ya Nah, jadi disini itu ada 3 buah modul Nah, yang ini ya guys ya Yang pertama Nah, yang powershaping.sh ini itu untuk menghemat baterai HP kita aja guys Kegunaannya ya guys ya Jadi kalau kalian itu menggunakan script modul yang ini HP kalian itu bakalan hemat ya guys ya Untuk baterainya Pada saat kalian itu lagi bermain game Nah, kalau yang kedua ini guys Nah, yang ini itu adalah powershaping plus performance Nah, jadi performa HP kalian itu bakalan ini juga ya guys ya Dipertahankan dan baterai HP kalian juga bakalan awet Tapi disini guys, untuk modul yang satu ini Baterai HP kalian itu nggak bakalan terlalu irit guys Nah, kalau mau yang lebih irit itu Pakai aja yang powershaping ya guys ya Tapi kalau kalian itu masih mau mempertahankan ini ya guys ya Performa HP kalian Kalian itu pakai aja yang modul yang ini guys Yang psplusperformance.sh ini Nah, jadi gitu ya guys ya Paham ya guys ya Nah, selanjutnya yang terakhir guys Yang ini guys Nah, modul yang remover.sh Nah, jadi modul yang ketiga ini Kegunaannya untuk menghapus modulnya nanti ya guys ya Modul yang dua ini guys Misalnya kalian itu mau menginstall modulnya Kalian place aja modul yang remover.sh ini Jadi seperti itu guys Oke, selanjutnya disini langsung aja guys Kita ke tutorial cara pemasangan scriptnya di aplikasi Qt ya guys ya Dan disini guys, untuk tutorial cara pasangnya ya guys ya Itu sama aja guys Sama aja ya guys ya Nah, kalian itu mau install yang ini Tutorialnya sama aja dengan pasang yang ini guys Dan removernya juga untuk mengembalikan ke default lagi ya guys ya Untuk menginstall modulnya itu juga sama guys caranya Nah, jadi disini langsung aja ya guys ya Nah, disini aku mau install yang ini aja guys Yang psplusperformance.sh Power shaping plus performance ya guys ya Jadi disini langsung aja kalian salin dulu guys Nah, supaya mudah ya guys ya Kita klik aja diubah nama Kita salin aja namanya guys Nah, jadi seperti ini ya guys ya Kalau cara gue guys Cara gue untuk menggunakan modul itu seperti ini ya guys ya Ini kita pilih aja semua Terus kita salin atau copy Kalau udah kita copy kita balik aja ke Atau keluar aja ke homescreen hp kita guys Dan kita buka aplikasi cutenya ya guys ya Nah, disini kalian langsung aja masuk ke list of script Yang ada di atas ini guys Nah, kita masuk aja ke sini Selanjutnya disini untuk menambahkan script baru Kalian klik aja icon plus yang ada di pojok kanan atas ya guys ya Yang ini guys Kalian klik aja disini Nah, selanjutnya disini untuk executionnya Ini kalian aktifkan Nah, seperti ini guys Selanjutnya disini untuk nama modulnya ya guys ya Kalian pastikan aja untuk nama modulnya yang mau kalian install guys Nah, seperti ini ya guys ya Kalian tinggal tempel aja guys untuk nama modulnya Nah, tadi aku udah salin ya guys ya untuk namanya Selanjutnya di bawah ini Kalian balik dulu ke aplikasi Z-Ausiver kalian Dan disini kalian buka aja modul yang mau kalian install ya guys ya Tadi guys Nah, punya aku tadi yang ini ya guys ya Yang mau aku install guys Yang powersaving plus performance.sh Nah, disini langsung aja kita buka ya guys ya Untuk script modulnya guys Untuk menyaling text yang ada di dalam text modulnya Disini aku pakai aplikasi MT Manager guys Nah, jadi disini untuk text semua text yang ada di dalam ini ya guys ya Nah, ini kalian pilih aja semua terus kalian salin semua ya guys ya Untuk textnya guys Jangan sampai salah Nah, kalau udah kalian salin semua disini kita balik lagi ke aplikasi cute-nya lagi Dan kalian pastikan aja di bawah text yang ini Untuk text yang bin strip sh itu jangan dihapus ya guys ya Itu biarkan aja guys Jangan kalian hapus Kalian pastikan di bawahnya Nah, seperti ini Kan tempel atau paste aja seperti ini guys Nah, kalau udah kalian tempel disini langsung aja Kalian simpan script modul kalian guys Kalian tinggal klik aja icon shape yang ada di atas ini Yang ini guys Nah, yang ini Kalian tinggal klik aja disini untuk menyimpan script modulnya Nah, selanjutnya disini udah berhasil ya guys ya Kita simpan script modul kita guys Udah kita tambahkan di aplikasi cute-nya Selanjutnya disini kalian tinggal jalankan atau flash aja modulnya guys Disini kalian tinggal cari aja di bagian ini Untuk flash modulnya Dan disini gue cari dulu ya guys ya Untuk script modulnya guys Oke guys Jadi untuk script modulnya yang ini ya guys ya Yang paling bawah guys Nah, yang ini Yang ps plus performance plus .sh ya guys ya Yang ini guys Nah, selanjutnya disini untuk flashnya Kalian tinggal klik aja seperti ini ya guys ya Kalian pilih aja Dan kalian tinggal klik aja centang biru ini guys Yang ini Untuk flash modulnya Nah, langsung aja klik seperti ini Nah, jadi disini itu adalah proses flash modulnya ya guys ya Dan disini kalian tinggal tunggu aja guys Sampai proses ini selesai Kalian itu gak boleh ya guys ya Keluar dari aplikasinya Kalau kalian keluar Kemungkinan untuk flash ini itu bakalan gagal ya guys ya Jadi kalian tunggu aja proses ini sampai selesai guys Untuk prosesnya disini itu kurang lebih 5, 6, sampai 7 menit guys Pokoknya lumayan lama Tapi kalian bisa tinggalin aja dulu HP kalian ya guys ya Kalian tinggalin aja dulu sebentar gitu guys Kalian ngapain setelah kalian Kalian tunggu aja pokoknya sampai selesai dulu Dan HP kalian itu gak boleh terkunci ya guys ya Gak boleh terkunci guys Biarkan nyala aja dulu Untuk proses flashnya Biar sampai selesai dulu guys Jadi seperti itu guys Oke guys Jadi disini untuk flash modulnya Sudah selesai guys ya Nah, disini itu udah selesai guys Nah, kalau udah selesai seperti ini guys Kalian itu jangan Ini ya guys ya Jangan restart HP kalian guys Karena modul ini itu gak bisa di-restart HP-nya Nah, kalau kalian itu terlanjur restart HP kalian Kalian itu harus flash ulang lagi guys Untuk modul ini Jadi seperti itu ya guys ya Oke guys Selanjutnya disini Gue mau kasih tau ke kalian Cara untuk men-install modulnya guys ya Supaya kembali ke default lagi guys Untuk HP kalian Jadi disini kalian langsung aja Masuk ke aplikasi Qt kalian lagi ya guys ya Dan disini kalian masuk aja ke list of script yang ada di atas ini guys Dan disini kalian tinggal cari aja disini Untuk script modul yang mau kalian hapus Nah, contohnya yang tadi ya guys ya Yang baru aja kita install guys Yang gue install tadi guys Nah, disini gue contohkan yang ini ya guys ya Disini gue cari dulu guys Nah, yang ini ya guys ya Untuk script modulnya Jadi disini langsung aja kalian tahan lama seperti ini Kalian tinggal klik aja Retirer guys Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ya guys ya Disini itu tulisannya itu remove Jadi disini kalian tinggal klik aja disini Kalian klik lagi away ya guys ya Disini kalau bahasa Inggris itu yes guys Jadi kalian tinggal klik aja disini Nah, jadi disini untuk script modulnya Sudah berhasil kalian hapus Selanjutnya disini kalian flash lagi Yang ini ya guys ya Yang ini guys Nah, script modul yang remover ini Supaya HP kalian itu Benar-benar kembali ke default mode lagi Disini langsung aja kalian Tulis aja ya guys ya Salin dulu nama ini guys Nah, kita salin aja seperti ini Klik aja di bagian ubah nama ya guys ya Disini kalian tinggal salin dulu Untuk nama modulnya guys Nah, kalau udah kita salin Kita balik lagi ke aplikasi cute-nya Kalian klik lagi icon plus Yang ada di pojok kanan atas Terus disini execution-nya Ini kalian aktifkan ya guys ya Dan disini untuk nama modulnya Disini kalian tinggal paste-kan aja Yang udah kalian salin tadi guys Yang remover.sh Nah, yang ini Selanjutnya di bawah ini Kalian isi aja dengan isi text Yang ada di dalam modul remover.sh ini ya guys ya Ini kalian buka aja guys Nah, kalian itu lebih enak buka Pakai aplikasi ini ya guys ya Aplikasi MT Manager guys Buat kalian yang belum punya Kalian bisa download aja juga ya guys ya Untuk aplikasi MT Manager-nya Di deskripsi video ini Nah, kalian klik aja di text editor Dan disini jangan kalian edit ya guys ya Kalian salin aja guys Nah, kalian pilih aja semua Terus kalian salin text yang ada di dalam Script modul remover.sh ini guys Nah, kalau udah kalian salin semua Kalian balik lagi ke aplikasi cute-nya Dan kalian pastikan di bawah Bin strip.sh ini ya guys ya Nah, seperti ini guys Nah, kalau udah kalian tinggal simpan aja guys Nah, seperti ini Dan kalian flash modul remover.sh nya Nah, jadi guys disini itu Poses ini ya guys ya Menganinstall modul yang tadi kita install guys Yang ini ya guys ya Yang power shape plus performance.sh itu ya guys ya Supaya HP kita itu kembali ke default model lagi Jadi, seperti itu guys Nah, kalau udah selesai seperti ini ya guys ya Poses flash modulnya Kalian langsung nyalakan HP kalian guys Nah, dinyalakan ulang ya guys ya Maksud gue guys Karena disini itu kalian bisa baca ya guys ya Kalau sudah selesai Restart your device Artinya kita itu harus menyalakan ulang HP kita ya guys ya Setelah kalian itu Mengembalikan atau menginstall modul yang tadi ya guys ya Yang power shape plus performance.sh itu Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi, buat kalian yang mau download script modulnya Langsung aja guys Kalian download linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you, bye